Jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Masih bersama dengan channel saya Suhadi Sograng Bro Kali ini Saya akan memperbaiki TV Panasonic Queen Trick ini ya teman-teman TV Panasonic ini Kerusakannya itu Apabila dinyalakan itu Protect stand B Jadi Lampu Indikatornya itu Nyala biru Ijo Lalu kembali ke merah Bagaimana cara memperbaikinya Simak terus video saya ini Dan jangan lupa untuk subscribe Teman-teman Oke teman-teman Saya akan mencoba Apakah benar Kerusakannya seperti itu Ini ya teman-teman Ini Lampu indikatornya Menyala ijo Kembali Merah Dan bergedip Ini teman-teman Ini Ini stand B Kalau sudah bergedip-gedip Seperti ini Tidak bisa start lagi Hijo merah Hijo merah Bergedip Oke ya teman-teman Saya akan Mencoba memperbaiki Saya akan bongkar Teman-teman Ini Mesinnya Pertama yang kita Lakukan yaitu Mengecek Elko-elkonya Mungkin Elko-elkonya Yang ada yang Rusak Mungkin Ada yang Menggembung Ini Kelihatannya Elkonya Aman-aman saja Lalu Cek dulu Solderannya Ini Kelihatannya Sudah Disolder Yang oleh Service Dulunya Sudah Disolder Ini Solderannya Aman ya Teman-teman Lalu Saya akan Cek Pegangannya Ya Teman-teman Dicek Dicek Dulu Tegangan Di Bagian B Plus Ataupun Yang ada Di vertikal Dicek Dulu Ya Teman-teman Ini Ditegangan B Plus Ini Menggunakan Tegangan B Plus 90V Dan Tegangan Yang ada Disini Di Menuju Ke 12V Cek Apabila Disini Semua Aman Lalu Cek Disini Ya Teman-teman Ya Kalau Tegangannya Semua Aman Langkah Yang Pasti Yaitu Saya Beritahu Ya Teman-teman Ini Di R663 Ini Ini Letak Protect Saya Akan Melepaskan Resistor Ya Teman-teman Tapi Sebelumnya Saya Cek Dulu Saya Cek Antara Nanti Kalau Lepaskan Resistor Itu Bagaimana Lanjutannya Ini Ini Masih Protect Ini Lampunya Hijau Merah Hijau Merah Ini Protect Nanti Saya Akan Tertuju Disini Ya Teman-teman Jadi R663 Ini Saya Akan Lepaskan Ini Letak Protect Oke Singkat Saja Teman-teman Tidak Nunggu Waktu Ini Sudah Saya Lepaskan Di R663 Dekat IC Vertikal Sama IC Chroma Ini Bersebelahan Di Tengah-tengah Ini Ya Ini Resistor Saya Lepaskan Saya Ini Saya Lepaskan Letak Dari R663 Mungkin Dengan Melepas Resistor Tersebut TV Sudah Tidak Tidak Protect Lagi Ya Teman-teman Ya Cukup Mudah Saja Teman-teman Untuk Mempunyai Masalah TV Panasonic Queen Trick Dengan Kerusakan Protect Sementara Tegangan Semua Normal Itu Dipastikan Kalau Resistor Dilepas Saja Ini Saya Coba Oke Semoga Saja Tidak Protect Ya Teman-teman Oke Ini Sudah Berhasil Ya Teman-teman Giju Terus Tidak Kembali Merah Saya Intip Ya Oke Berhasil Teman-teman Tidak Mudah Saja Teman-teman Untuk Mencoba TV Protect Dengan Secara Tegangan Semua Normal Tapi Masih Protect Teman-teman Lepaskan Lepaskan Saja Resistor Di R663 Oke Saya Akan Pakai Antena Oke Normal Cukup Mudah Saja Teman-teman Ya Mudah Itu Kalau Punya Pengalaman Tapi Kalau Belum Punya Pengalaman Atau Belum Melakukan Apa Ya Belum Pernah Mengalami Tentu Saja Sulit Tapi Kalau Sudah Mengalami Ya Pengerjanya Cukup Mudah Hanya Melepas R663 Sudah Jadi Oke Teman-teman TV-nya Berhasil Dengan Melepaskan R663 Sekarang Saya Rakit Kembali TV-nya Ini Letaknya Di Sini Ya Saya Ini Saya Lepaskan Kaki Satunya Saya Lepas Disini Letaknya Dengan Melepaskan Resistor Sebut TV Tidak Protect Oke Sudah Sudah Berhasil Sudah Jadi TV-nya Begitu Teman-teman Bisa Dicoba Cara Tutorial saya Saya Ini Mungkin Servis Pemula Yang Mengalami Masalah Sama TV Panasonic Queen Trick Protect Cara Saya Ini Bisa Dicoba Ini Asli Tidak Rekayasa Teman-teman Begitu Teman-teman Semoga Tutorial saya Ini Bisa Membantu Untuk Memperbaiki TV Khususnya TV Panasonic Queen Trick Dengan Kerusakan Protect Oke Cukup Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak